Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada Salam Transformasi Mengingat kondisi dunia yang semakin lama membuat kita semakin jauh dari hadirat Tuhan Dimana kejahatan di muka bumi ini terus bertambah-tambah Ini membuat kita sebagai warning, sebagai peringatan Bahwa kita harus terus berhati-hati, kita harus terus berjaga-jaga Jangan sampai justru hidup kita terseret dan terbawa dengan arus dunia ini Karena kita harus menjaga bagaimana hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan Berarti kita harus bisa menjaga kualitas hidup kita Supaya kita dapat layak di hadapannya Bagaimana kita harus dapat menjaga kualitas hidup kita Tidak ada pilihan lain lagi Bapak Ibu Saudara Justru kita harus membawa hidup ini, kualitas hidup kita Menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus Untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus Maka kita harus dapat meneladani Apa saja yang Tuhan Yesus sudah lakukan ketika dia hadir di dunia ini Memberikan teladan, memberikan contoh kepada Bapak Ibu Saudara dan saya Saat dia masih ada di muka bumi ini Mari Bapak Ibu Saudara dan saya kasih Tuhan Yesus Kristus Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matis 24 ayat 12 Yang berkata Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin Firman Tuhan jelas katakan bahwa kedurhakaan bertambah-tambah Kalau kita melihat kondisi dunia saat ini Berarti kedurhakaan itu akan terus meningkat Apa dampaknya, apa akibatnya dikatakan Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin Inilah yang membuat kita harus berjaga-jaga Karena cara hidup dunia akan menyeret Bapak Ibu Saudara dan saya Sehingga kasih kita akan semakin dingin Akan semakin pudar Kasih yang harus kita miliki adalah Kasih yang seperti Tuhan Yesus miliki Bagaimana kita memiliki kasih yang Benar-benar mengasihi seperti apa yang Bapak inginkan Ayat selanjutnya berkata Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Akan selamat Orang yang bertahan Bapak Ibu Saudara Apakah sudah bertahan dengan kondisi dunia seperti ini Apakah kita mampu bertahan dengan rongrongan-rongrongan kedagingan kita Apakah kita mampu bertahan Menahan setiap pikiran-pikiran kita yang liar Yang tidak kita bawa untuk berpikir seperti apa yang Bapak inginkan Ketika dunia mengajarkan kepada kita Baik secara langsung atau tidak langsung Supaya kita mencintai dunia ini Sehingga akhirnya kita terjauh dari hadirat Tuhan Sebenarnya disini membuat kita semakin Merasa sulit Untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan Karena kondisi dunia yang menyeret kita Terus menerus Akhirnya kita mengalami kesulitan untuk berkenan Kalau kita mau jujur Justru kondisi dunia ini Membawa kita Pada akhirnya tidak fokus bagaimana menyelesaikan Apa yang Bapak berikan sebagai tugas untuk kita lakukan Justru dunia Membawa orang-orang percaya Pada akhirnya tidak menyelesaikan tugasnya Lalu Ketika dia mati Dia mau dipasang di batu nisannya Bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan iman Benarkah kita sudah menyelesaikan pertandingan iman Justru kita harus mampu bertahan Kita harus mampu berperang Kita harus memenangkan pertandingan iman kita Ketika kita ada di bumi ini Saat kita masih bernafas Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini menyaksikan tayangan ini Justru kita harus merenung Benarkah kita sudah bertahan Benarkah kita sudah memenangkan pertandingan-pertandingan dalam kehidupan kita Begitu banyak pertandingan-pertandingan yang harus kita hadapi Begitu banyak pertempuran-pertempuran yang harus kita menangkan Karena pertempuran terakhir adalah hari ini Di sini bukan menggambarkan bahwa hari esok itu tidak akan ada lagi pertempuran Mari Bapak Ibu Saudara Pertempuran kita hari ini Membuktikan bahwa kita bisa memenangkannya dan kita lulus Tetapi besok Kita akan bertempur lagi Dengan level yang berbeda Dengan level yang lebih sulit Dan mungkin lebih berat bagi kita Kalau kita melihat seorang anak yang sekolah Dia mau ujian akhir tahun Untuk kenaikan kelasnya Maka dia berusaha untuk menyelesaikan setiap soal-soal ujiannya Kalau dia gagal dan dia tidak lulus Maka dia harus mengulang di tahun depan Di tempat yang sama, level yang sama Berarti dia belum memenangkan pertandingan itu Dia belum bisa lulus dari ujian itu Kalau dia bisa menyelesaikannya dengan baik Dan dia lulus sehingga dia harus naik kelas Maka dia sudah menyelesaikan pertandingan terakhir di levelnya Sehingga tahun depan dia pun harus menghadapi pertandingan Pertempuran yang lebih berat lagi Yang levelnya tidak sama seperti sebelumnya Begitu pula kehidupan orang percaya Setiap hari dia harus bertempur Dia harus berperang Berperang atas apa? Atas emosinya Atas mulutnya yang jahat Atas pikirannya yang liar Pertempur dari kedagingannya Dia harus menang Misalnya dia suka marah-marah Dia harus menang mengalahkan emosinya Kalau dia gagal tidak bisa Maka dia harus mengulanginya Dan itu belum menjadi pertempuran terakhir bagi dia Tetapi kalau dia bisa memenangkan atas amarahnya Atas emosinya Bukan berarti dia tidak akan ada pertempuran lagi Untuk level dia mengalahkan emosinya dan amarahnya Dia bisa menang Tetapi dia akan menghadapi pertempuran selanjutnya Yang lebih berat Yang levelnya lebih sulit Karena yang sebelumnya Dia sudah lulus dan menjadi pertempuran terakhir kita Mari Bapak Ibu Begitu banyak pertempuran dalam hidup kita Begitu banyak Yang harus kita hadapi Yang harus kita perangi Jadikan semua pertempuran itu Menjadi pertempuran terakhir kita Peperangan terakhir kita Kita menang atas semuanya itu Sehingga kita harus terus naik Sehingga manusia batinnya akan terus naik Dari tahap demi tahap Sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa Seperti Kristus Jangan biarkan waktu hidup kita habis Setiap kita punya waktu sama 24 jam sehari Tetapi apa yang berbeda Yang berbeda adalah cara kita Mengisi waktu 24 jam tersebut Apakah kita isi dengan waktu sia-sia Atau justru kita mengisinya Bagaimana memaksimalkannya Untuk kita memenangkan pertempuran-pertempuran Dalam hidup ini Sehingga kita bisa menjadi serupa Seperti Kristus Inilah perjuangan kita Bapak Ibu Sudara Ujian-ujian kita setiap hari Karena kita masuk dalam sekolah kehidupan Dan setiap saat kita penuh dengan ujian Dan ujian itu harus kita menangkan Bagaimana kita bisa memenangkan ujian itu Persiapkan dirimu Persiapkan hidup kita benar-benar Untuk menghadapi setiap ujian Karena ujian bisa datang kapanpun juga Pertempuran selalu ada kapanpun juga Kita harus bisa memenangkannya Kita tidak boleh menyerah Tapi kita harus terus berjuang Kalau Bapak Ibu Sudara mengalami kekalahan Sehingga belum menjadi pertempuran terakhir Ayo berjuang Tekunlah Fokuslah untuk menyelesaikan pekerjaan Bapak Supaya pertempuran berikutnya Menjadi pertempuran terakhir bagi kita Jika kita masih hidup esok hari Berarti kita harus berjuang hari ini Pertempuran terakhir kita Supaya kita bisa lulus Dari setiap ujian-ujian Dan pertempuran-pertempuran yang ada Sudahkah Bapak Ibu Sudara Memenangkan pertempuran hari ini? Kalau belum Mari saya mengajak Untuk kita fokus Bagaimana memenangkan pertempuran-pertempuran ini Bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus Dan dialah teladan kita Mari Bapak Ibu Sudara Berjuanglah Tuhan Yesus Kristus memberkati Salam Transformasi Selamat menikmati Terima kasih